Eko Challenge menjadi pelopor diadakannya Olimpiade Lingkungan bagi siswa SMA se-Indonesia. Penasaran bagaimana siswa-siswi SMA se-Indonesia dalam memperebutkan juara di ajang Eko Challenge kali ini? Saya Arsita Emiah berikut liputannya. Eko Challenge merupakan Olimpiade Lingkungan Siswa SMA se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Lingkungan ITS. Olimpiade ini bertujuan untuk menanamkan budaya cinta lingkungan kepada generasi muda. Ya Sobat Kampus, saat ini saya sedang bersama dengan Mas Jito, selaku Ketua Panitia Enviru Nation 2017. Selamat siang Mas Jito. Selamat siang Mia. Ya, kalau boleh tahu nih Mas, kenapa harus ada Olimpiade Khusus untuk Lingkungan? Ya, jadi Olimpiade Khusus Lingkungan itu Eko Challenge ya. Ini merupakan salah satu lomba dalam Enviru Nation 2017. Jadi Eko Challenge itu merupakan Olimpiade Teknologi Lingkungan tingkat nasional bagi siswa-siswi SMA. Nah, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Nah, ini cuma dimiliki oleh HMTL, FTS, WITS. Nah, tujuan awal kami mengadakan Eko Challenge, ini udah sekitar edisi kelima ya, tahun kelima, adalah untuk memperkenalkan keprofesian dan lingkungan ini kepada siswa-siswi SMA. Nah, harapannya sendiri untuk Eko Challenge seperti apa Mas? Ya, kami sebagai panitia harapannya Eko Challenge kedepannya itu semakin diminati oleh siswa-siswi di Indonesia. Nah, yang kedua adalah perlu diketahui juga bahwa Eko Challenge ini kami tidak menganut sistem rayon. Itu adalah perbedaan kami dengan Olimpiade lain. Artinya, seluruh peserta, baik itu dari Jakarta, dari Surabaya, dari Ambon, dari Aceh, itu memiliki kuota yang sama, memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berkompetisi di Eko Challenge. Eko Challenge terdiri dari running post dan babak adu cepat. Saat running post, peserta diajak berkeliling untuk mengerjakan soal babak semifinal. Dan melakukan sejumlah praktikum di laboratorium teknik lingkungan. Peserta juga diajak memilah sampah dalam lima kategori, yaitu sampah yang dapat dikomposkan, sampah B3, sampah residu, sampah rius, dan sampah recycle. Peserta yang menang mendapatkan piala wali kota Surabaya dan tabungan pendidikan. Ya Sobat Kampus, bagaimana? Seru bukan acara Eko Challenge pada hari ini? Dari Departemen Teknik Lingkungan ITS, Kru ITS TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!